Menteri Agama Yakut Koliko Omas melepas ke pulangan Jemaah Embarkasi Solo di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kedisiplinan petugas dan mahalnya harga layanan Mas Syair menjadi catatan Menteri Agama. 358 Jemaah Haji asal Solo mendapatkan kejutan saat akan pulang di Bandara King Abdul Aziz Jeddah Jumat kemarin. Mereka dilepas langsung Amirul Hajj, Menteri Agama Yakut Koliko Omas. Menteri Agama memiliki evaluasi sendiri atas pelaksanaan haji tahun ini. Salah satunya biaya Mas Syair yakni saat Arofah, Musdalifah, dan Bina yang dinilai terlalu tinggi namun tidak sesuai dengan ekspektasi. Biaya layanan saat prosesi Arofah, Musdalifah, dan Bina tahun ini naik hingga 1,5 triliun rupiah. Keputusan itu diberlakukan Kerajaan Arab Saudi hanya beberapa pekan sebelum rangkaian ibadah haji dimulai. Dari biaya yang kita keluarkan, kami merasa ya, saya sebagai Amirul Hajj, sebagai wakil pemerintah juga di sini, saya merasa bahwa masih belum seimbang nih. Jadi kalau harga segitu ya harusnya naik dong, menu makannya, misalnya kasurnya ya jangan tipis-tipis lah kayak kemarin gitu. Tapi itu nanti kita akan bicarakan bersama dengan pemerintah Saudi, dan secara informal, pertemuan informal kemarin dengan Pak Menteri saya sudah sampaikan ini. Saya mengeluh nih, saya bilang gitu. Ini yang mengeluh saya, bukan jamaah. Kalau jamaah semua puas, saya sampaikan gitu ke Pak Menteri Haji. Yang mengeluh saya, karena dari apa yang kami bayarkan Tumasair dan seterusnya itu, saya merasa belum.